Intro Halo selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan Perburuan mobil pesanan hari ini kita mau ke Bekasi dan Bogor Pertama mau ke Bekasi Inspeksi mobil pesanan Pak Ava dari Pati Jadi Pak Ava ini pesan Mitsubishi Mirage Varian Exit tahunnya 2012 Mudah-mudahan kondisinya bagus Minim PR dan agar bisa kebua pulang hari ini Kemudian yang kedua Lanjut mau ke Bogor Yang di Bogor ini pesanan Ibu Cita dari Bogor juga Jadi Ibu Cita ini pesan Honda Jazz ID.SI 2004-2005 Dan mudah-mudahan yang kedua unit ini juga yang di Bogor Kondisinya bagus dan minim PR agar bisa kebawa pulang hari ini juga Artinya tidak akan sukses Pasti perjalanan pengecekan mobil itu ada gagalnya Jadi harapan kita mudah-mudahan sukses Artinya jika sukses video ini akan tayang Jika gagal salah satu Videonya akan Tayang salah satu juga Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Ava dan Ibu Cita ini Silakan simak video ini sampai habis Agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini Yang kedua ini Kemudian agar tahu juga harganya Seperti biasa saya akan jelaskan spesifikasinya unit kedua tersebut dengan detail Hari ini saya bersama Mas Arya dan Mas Kirok Saya sudah sampai di lokasi pertama perburuan unit hari ini Lokasinya di Tambun, Bekasi, Kabupaten Dan ini unitnya yang akan saya inspeksi hari ini Mobil ini pesanan Pak Ava dari Papi, Jawa Tengah Mobil yang dipesanan Pak Ava ini Tahuinnya 2012 Exit Transmisi Matic Letternya mobil ini B Tangerang Bajaknya hidup bulan 5 2022 Dan untuk kalengnya atau platnya 2023 Oke langsung saja mari kita mulai inspeksi mobilnya Pertama yang akan saya bahas mulai dari depannya Untuk Hide Lamp Crystal Multi Reflektor Utuh tidak ada pecah, masih ori Kemudian grillnya seperti ini ada chrome di bagian bawahnya Dan di atas ini ada emblem Mitsubishi Dan untuk Hide Lamp bagian kiri Juga utuh tidak ada pecah Dan ini untuk cat cup mesinnya Saya akan ukur ketebalan catnya Di 96 mikron Masih ori catnya Kemudian ini untuk bumper depannya Bumper depan ini juga sudah pernah dicat ulang Nah ini kondisinya ada lecet Seperti ini, ini harus diperbaiki Tidak bisa dipoles Kemudian fog lamp bagian kiri Utuh, tidak ada pecah Kebagian ini juga ada barat-barat halus Nah seperti ini bisa dipoles Barat-barat tipis bisa dipoles Dan untuk fog lamp bagian kanan Utuh, tidak ada pecah Dan bagian ini juga ada barat Jadi untuk bagian depan ini Ada perbaikan di bumper Karena tidak bisa dipoles Ini jika ingin bagus Diperbaiki, dicat ulang Ini bagaimana Pak Ava Sebenarnya masih enak sekali dilihat Lecet-lecet pemakaian wajar saja Mitsubishi Mirage tahun 2012 Varian Exit Transmisi Matic ini Mesinnya 1200cc Tiga silinder Tenaganya 77 PS Torsinya 100 Nm Tenaga dan torsi tersebut Disalurkan ke dua roda depan Melalui Transmisi Matic CVT Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya Dalam kota mobil ini rata-rata Bisa dapat 13 km per liter Dan untuk keruti luar kota 15-16 km per liter dapat Saya akan dengarkan suara mesinnya Halus, standar, normal Di dalam mesin ini ada metal jalan Metal duduk Kemudian kelep Noken as Jadi jika ada suara Saya tidak ambil Dan ini suaranya standar normal Tidak ada suara-suara aneh Kemudian di bagian alternator Pengisian aki ini Juga dia ada bearing Ini juga suaranya halus Bearing belum ada suara Kemudian di bagian kompresor AC Saya juga akan dengarkan Di bagian ini juga ada bearing Di bagian kompresor AC juga halus Tidak ada suara bearing Jadi mobil ini untuk suara mesinnya Standar, normal, halus Seperti biasa saya akan buka ini Untuk memastikan ada asap atau tidak Dan ini tidak ada Artinya tidak ada kerusakan di dalam mesin Dan belum ada air dan oli mengumpul juga Artinya jika ada air masalah Overheat Ini aman Kemudian saya akan lihat Mesinnya kering atau rembes Ini dari cover valve Kering Bagian belakang ini juga kering Tidak ada rembes sama sekali Kemudian bagian gearbox atas ini Juga kering Ini Gearbox transmisi Matic Juga kering Kemudian bagian bawahnya Ini dari Back carter Juga belum ada rembes Dari seal Krek as juga belum rembes Seal as roda juga Belum ada rembes Aman Untuk bagian mesinnya juga aman Atas bawah tidak ada rembes sama sekali Seperti biasa Saya akan cek kesehatan akinya Mobil ini menggunakan aki merek Faster 60A 12V Battery test Menggunakan aki kering CCA nya 500V Please white Good Masih bagus sekali untuk kondisi akinya Kemudian kerking test Berapa volt dia turun ketika di start engine Kita akan coba Masih bagus sekali di 12,66V ada beban Minimnya dia di 9 atau 8 Itu minta ganti karena berat Dan ini masih bagus sekali untuk akinya Kemudian saya akan cek pengisian aki Dari mobil ini Alternatornya Juga normal Untuk akinya masih layak sekali dipakai Oke lanjut ke bagian samping kanan Untuk sparkboard kanan ini Cetnya ada barat-barat halus di bagian ini Seperti ini Seperti ini Penyok-penyok halus ada Mika fan utuh Saya akan ukur ketebalan Cetnya Di 138 mikron Sudah pernah dicet ulang Satu kali Kemudian untuk velgnya ini Masih ori Saya akan ukur Ketebalan Bannya Di 7,60 20mm Masih layak sekali dipakai Dan umur bannya dia di 2021 Dan untuk liner fender bagian kanan ini Juga Utuh Dan untuk spion bagian ini juga Sudah pernah dicet ulang Hanya ada barat-barat halus Dan untuk kaca ini Ori Belum pernah diganti Tidak ada hasilan Dan untuk cet bagian atap ini juga Cetnya masih bagus Saya akan ukur ketebalan cetnya Di 95 Mikron Masih ori cetnya Dan untuk bagian fender Belakang ini Juga Cetnya enak dilihat Saya akan ukur ketebalan cetnya Di 147 Mikron Jadi bagian ini sudah pernah dicet ulang Kemudian Bannya bagian ini Saya akan ukur juga ketebalan Bannya Di 6,83 Millimeter Masih layak sekali dipakai Dan untuk pintu Belakang Kanan ini juga Cetnya enak dilihat Di sini ada barat-barat halus Ini bisa dipoles yang seperti ini Saya akan ukur ketebalan cetnya Di 154 Mikron Sudah pernah dicet ulang juga Saya akan lihat Pilarnya Utuh Ini Titik-titik Pabriknya Kemudian Silar pintunya Juga Utuh Kemudian Pintu bagian depan Keanan ini Ada Barat-barat halus Seperti ini Kemudian ke bawah Dia ada penyok-penyok halus juga Bagian ini juga ada Ini Jika dilihat Lebih detail Baru terlihat Saya akan ukur Ketebalan cetnya Di 144 Mikron Sudah pernah dicet ulang juga Pintu Depan Kanan ini Saya akan lihat Pilar A nya Utuh Ini Last titik Pabriknya Kemudian Silar pintunya Bagian kanan depan ini Juga Utuh Jadi untuk bagian Samping kanan ini Aman Tidak ada bekas Tabrakan keras Karena dari Pilar A Pilar B Silar pintunya Juga utuh Dan sudah pernah dicet ulang Satu kali itu Wajar Bekasnya ada Barat Kemudian Dicet ulang Dan sekarang juga Jika ingin bagus Harus dicet ulang lagi Dan ini untuk bagian Belakangnya Untuk stop lamp Bagian kanan ini Utuh Tidak ada pecah Kemudian Cet bagasi ini Juga Cetnya masih Enak dilihat Saya akan ukur Ketebalan cetnya Di 95 Mikron Masih ori Kemudian Emblem juga Semuanya utuh Dan stop lamp Bagian kiri Juga utuh Tidak ada pecah Dan ini untuk Bumper belakangnya Bumper belakang ini Sudah pernah dicet ulang Barat Barat Halus Ada Ada sensor mundur Dua titik Nah bagian ini Juga ada Barat Barat Halus Kemudian untuk Membuka bagasi Ini juga dia Ada akses Kilas entry Dan untuk Pegas hidroliknya Kanan dan kiri Masih bisa menahan Bagasi Masih bagus Ini biasanya hilang ya Ini separator Masih bawaannya Dan ini untuk Kapasitas bagasi Belakangnya Saya akan lihat Ban serapnya Juga Masih bagus Saya akan ukur Ketebalan Ban Di 8,41 Millimeter Masih baru Dan ini untuk Silar Bagasi Belakangnya Utuh Utuh Dan ini untuk Tulang belakangnya Juga utuh Titik-titik Pabrikanya Juga Utuh Jadi untuk Bagian belakang ini Juga aman Tidak pernah ada Tabrakan keras Dari belakang Karena dari tulang Dan sealer Bagasi Serta cat Bagasinya juga Masih original cat Jadi aman Tidak pernah Ditabrak Dari belakang Dan ini untuk Bagian samping Kirinya Untuk sparkboard Belakang kiri ini Juga Catnya enak Dilihat Saya akan ukur Ketebalan Catnya Di 130 Mikron Sudah pernah Dicat ulang Dan untuk Ban belakang Kiri ini Saya akan ukur Ketebalannya Di 7,48 Millimeter Masih Baru Dan untuk Pintu Belakang kiri ini Juga Enak Dilihat Jika dilihat Lebih detail Ada penyok-penyok Halus Seperti ini Saya akan ukur Ketebalan Catnya Di 95 Mikron Masih Ori Catnya Kemudian Saya akan buka Saja Agar lebih Detail lagi Nah ini ya Plast titik Pabrikannya Utuh Kemudian ini Untuk Siler Pintu Belakang kirinya Juga Utuh Kemudian Ini untuk Pintu Depan Kiri Enak Dilihat Disini Sudah biasa Ada Barat-barat Halus Pemakaian Saya akan ukur Ketebalan Catnya Di 121 Mikron Sudah pernah Dicat ulang Dan Spion Bagian Kiri Barat-barat Halus Ada Dan untuk Sparkboard Bagian depan Kiri ini Enak Dilihat Catnya Mikasennya Juga Utuh Saya akan ukur Ketebalan Catnya Di 99 Mikron Masih Oricatnya Kemudian Untuk Band depan Kiri ini Saya akan ukur Ketebalannya Di 7,25 Millimeter Masih Bagus Dan untuk Liner Vendernya Bagian Kiri ini Juga Utuh Jadi Untuk Bagian Eksterior Ini Beberapa Ada yang Sudah pernah Dicat ulang Dan Beberapa Ada yang Ori Yang sudah Pernah Dicat ulang Itu Wajar Bekasnya Ada lecet Kemudian Dicat ulang Untuk Mobil ini Aman Tidak ada Bekas Tabrakan Keras Karena Dari Siler Apron Cross Member Pilar A Pilar B Pilar C Serta Tulang-tulang Bagasi Belakang Siler Ini Juga Sebuahnya Utuh Jadi Belum Pernah Ada Tabrakan Keras Dan Untuk Kondisi Sekarang Overall Masih Enak Sekali Dilihat Artinya Lecet-lecet Wajar Saja Bekas Dipakai Tetapi Ini Bagaimana Pak Ava Jika Ingin Detailing Total Bodinya Itu Bisa Dicat ulang Untuk Cet ulang Memakai Cet Biasa Yang Lumayan Bagus Itu 2 juta Keliling Beres Kuncinya Masih Dapat 2 Masih Ori Dia Sudah Keyless Entry Aktif Aktif Seperti biasa Saya akan Diagnosa Mobilnya Untuk Memastikan Jika ada Problem data Kita akan Hapus Dan jika ada Sensor yang Mati Juga Kita bisa Tahu Untuk Soket BD2 Posisinya Dia Disini Sudah Masuk Saya akan Contact On Kita tunggu Sampai Terkoneksi Nah Dia sudah Terkoneksi Saya akan Masuk Menu Diagnosa Saya akan Pilih Mitsubishi Disini Kita akan Cari Mirage Ini ya Mirage 2012 2013 Sama Yes Diagnosa Autoscan Scan Sedang Berlangsung Kita akan Tunggu Sampai 100% Oke Sudah 100% Bagus Semua Tidak Ada Volt Tidak Ada Problem Data Untuk Mobil Ini Kelistrikan Normal Seperti Biasa Saya akan Cek Bekas Banjir Atau Bidak Mobilnya Ini Bis Disini Disini Juga Aman Karena Disini Ada Covernya Nah Ini Jadi Agak Sedikit Sulit Nah Itu Aman Besi Disini Tidak Ada Karat Sama Sekali Kabel Kabel Juga Aman Jadi Jika Sulit Seperti Ini Di Besi Besi Jok Ini Juga Kita Harus Cek Seperti Ini Aman Mobil Ini Tidak Bekas Banjir Dijamin Aman Dan Ini Untuk Door Trim Depannya Juga Detailnya Bagus Utuk Tidak Ada Yang Pecah Hanya Ada Kotor Kotor Bisa Dibersihkan Kemudian Ini Untuk Joknya Joknya Juga Ori Fabric Dan Bersih Jok Bagian Driver Juga Utuk Bagian Depan Penumpang Ini Juga Utuk Serta Untuk Plafon Depan Ini Juga Bersih Dan Untuk Dashboard Juga Tidak Ada Yang Pecah Parah Ini Bekas Minyak Wangi Bisa Dibersihkan Kemudian Ini Tukas Tangan Seperti Ini Wajar Pemakaian Kilometernya 129.000 Dan Ini Untuk Kondisi Setirnya Masih Bagus Fisiknya Kemudian Pencang Disini Tidak Ada Cacat Sama Sekali Kemudian Untuk Menggandian Oli Berikutnya Di 130 Ini Untuk Oli Mesin Kemudian Untuk Oli Transmisi Metik Memang Tidak Ada Datanya Disini Ada Service Record Terakhir Di Kilometer 80.000 Jadi Untuk Oli Transmisinya Ini Diganti Akan Saya Kasih Tau Kepada Pak Ava Karena Tidak Ada Service Record Artinya Data Terakhir Tidak Ada Ini Untuk Service Record Dan Manual Book Masih Disimpan Kemudian Ini Untuk Indikator Di Cluster Ini Semuanya Masih Hidup Saya Akan Ulangi Lagi Di Bawas Ada ABS Kemudian Airbag Di Bagian Kanan Suhu Panas Mesin Aki Check Engine Electric Tower Steering Di atas Bagus Ketika Mesin Hidup Indikator Airbag Tekanan Oli Aki Semuanya Mati Itu Tandanya Kelistrikannya Normal Dan Mobil Ini Sudah Saya Diagnosa Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Untuk Mobil Ini Kelistrikannya Bagus Saya Akan Coba AC Power Window Bagian Driver Auto Down Dan Auto Up Berfungsi Dengan Baik Core Window Bagian Kiri Aktif Kiri Belakang Aktif Kanan Belakang Juga Aktif Semuanya Berfungsi Dengan Baik Saya Akan Coba Electric Mirror Electric Electric Mirror Bagian Kanan Ini Aktif Kemudian Electric Mirror Bagian Kiri Juga Aktif Semuanya Berfungsi Dengan Baik Dan Untuk Kisi 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 Utuh Bisa Diputar 360 Bisa Diputup Ada Aksen Silver Kisi Asi Bagian Ini Juga Utuh Dan Bagian Ini Juga Utuh Nah Ini Untuk Tombol Electric Mirror Dan Ini Untuk Start Stop Engine Button Kemudian Untuk Pengaturan Asinya Dia Sudah Digital Ini Untuk Suhu Kemudian Ini Untuk Hidupkan Dan Mematikan Asinya Di bawah Sini Defogger Belakang Ini Untuk Auto Climate Mode Juga Dia Sudah Lengkap Sampai Kacar Depan Untuk Front Defogger Ini Open Close Air Kemudian Ini Untuk Speed Fan Ini Untuk Defogger Depan Dan Ini Untuk Mematikan AC Untuk Head Unit Masih Bawaannya Terintegrasi Dan Masih Aktif Kemudian Laci Laci Ini Juga Masih Bagus Disini Ada Power Outlet 12V Ada Tempat Penyimpanan Dan Ada Dua Buah Cup Holder Dan Ini Untuk Tuas Transmisi Matic Dia CVT Sudah Ada CFLog Untuk Parkir Paralel Part Brick Dia Mechanical Disini Ada Cup Holder Kemudian Untuk Seat Belt Dia Sudah Rapi Tutup Cover Disini Hand Grip Model Fix Sun Fizer Bagian Kiri Depan Polos Lampu Baca Aktif Setian Tengah Dia Sudah Dinex Kemudian Sun Fizer Bagian Driver Disini Ada Vanity Mirror Dan Ada Car Holder Kemudian Pilar 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 Ini Juga Bersih Tidak Ada Yang Cacat Dan Ini Untuk Power Steering Enteng Untuk Pengaturan Steering Dia Tilt 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 Steering Kemudian Klaxon Ini Juga Hidup Dan Untuk Yang 2012 Dia Ada Single Airbag Ini Kemudian Viper Depan Ini Aktif Air Hidup Hidup Wiper Belakang Wiper Belakang Juga Aktif Dia Sudah Ada Intermittent Sudah Bisa Diatur Interval Waktunya Di Kanan Ini Ada Saklar Untuk Headlamp Sand Serta Terintegrasi Dengan Poclamp Untuk AC Nya Juga Mobil Ini Dingin Dan Ini Untuk Door Trim Belakangnya Juga Utuh Detailnya Tidak Ada Yang Pecah Kemudian Ini Untuk Jok Belakangnya Juga Bersih Tidak Ada Yang Sobek Plafon Juga Bersih Di Bagian Belakang Ini Tidak Ada Hand Grip Kemudian Tidak Ada Seat Belt Juga Kemudian Untuk Headrest Dapat Dua Untuk Kursi Belakang Ini Headrest Dia Fix Di Belakang Sini Ada Rear Defogger Eggmon Stop Lamp Dan Ini Separator Jadi Untuk Bagian Interior Ini Plafon Juga Utuh Tidak Ada Yang Pecah Sama Sekali Detailnya Hanya Ada Kotor Sedikit Wajar Ini Tinggal Di Salon Saja Dan Untuk Jok Bersih Sekali Tidak Ada Kotor Sama Sekali Trim Trim Juga Semuanya Utuh Plafon Depan Juga Utuh Dashboard Juga Semuanya Utuh Jadi Untuk Mobil Ini Interior Sangat Rapi Sekali Saya Akan Test Drive Mobil Ini Transmisi Matic CVT Artinya Tidak Terasa Perpindahan Otomatis Tapi Kita Perlu Cek Disini Ada Berbet Atau Tidak Kemudian Jeduk Atau Tidak Ketika Digas Seperti Ini Tenaganya Ada Atau Tidak Dan Ada Tenaganya Aman Untuk Mobil Tiga Silinder Sudah Pasti Ada Getar Itu Sudah Karakternya Kemudian Kakinya Memang Ada Suara Bagian Kanan Sebelah Kanan Dia Ada Suara Depan Seperti Biasa Untuk Kaki Kaki Kita Harus Cek Dulu Di Bawah Ke Bengkel Karena Di Kaki Kaki Itu Banyak Sekali Part Ball Join Kemudian Long Tie Road Rack End Kemudian Shock Breaker Juga Jika Sudah Rusak Itu Menimbulkan Suara Jadi Kita Harus Cek Dulu Rata 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 Untuk Kaki Perbaikan 1.2 Titik Itu 1.500 Beres Dan Mobilnya Masih Nyaman Sekali Dipakai Suspensinya Juga Masih Bagus Setirnya Juga Stabil Tidak Lari Lari Jadi Mobil ini Kalau Menurut saya PRnya Sangat Sedikit Artinya Masuk Di Kategori Minim PR Mobil ini Pertama Untuk Eksterior Bodi Bodi Juga Hanya Pemakaian Wajar Saja Lecet Pemakaian Jika Ingin Dibiarkan Juga Masih Enak Sekali Dilihat Kalau Menurut saya Namanya Juga Mobil Bekas Wajar Tetapi Jika Pak Afanya Ingin Di Perbaiki Ingin Mulus Total Eksteriornya Itu Bisa Dicet Ulang Yang Jelek Jelek Kemudian Di Salon Terakhir Itu Dua Juta Beres Kemudian Yang Kedua Kaki Kaki Ini Satu Juta Lima Ratus Dan Nyalon Juga Sebenarnya Masih Bersih Untuk Jok Jok Plafon Juga Hanya Beberapa Yang Kotornya Ini Bagaimana Apa Apa Jika Mau Di Salon Juga Bisa Untuk Salon Itu Lima Ratus Ribu Untuk City Car Atau Hatchback Kemudian Penggantian Oli Mesin Di Seratus Sekarang Ini Di Rp129.000 Jadi Tinggal Rp1.000 Lagi Ganti Oli Dan Untuk Oli Transmisi CVT Saya Lihat Tidak Ada Datanya Di Service Record Tidak Ada Terakhir Di Kilometer Rp80.000 Jadi Harus Diganti Untuk Oli Mesin Itu Rp250.000 Dan Untuk Oli CVT Transmisi Matic Di Rp400.000 Jadi Saya Akan Ajukan Sekarang Ini Kepada Pak Ava Apakah Setuju Dengan Kondisi Mobilnya Ini Sebenarnya Bagaimana Pemesan Jika Tidak Setuju Kurang Cocok Carinya Yang Lebih Baik Daripada Ini Yang Lebih Bagus Daripada Ini Itu Saya Siap Balik Kanan Pulang Karena Bagaimana Pemesan Dan Sekarang Ini Saya Akan Lanjut Ke Bogor Untuk Ngecek Mobil Honda Honda Jazz Tahun 2004 IDSI Pesanan Ibu Cita Dari Bogor Juga Jadi Mudah-mudahan Tidak Kesorean Dan Jika Sore pun Nanti Seperti Biasa Saya akan Review Unitnya Di rumah Jika Terbawa pulang Artinya Mudah-mudahan Honda Jazznya Bagus Juga Alhamdulillah Setelah Saya Jelaskan Kondisinya Semua Kepada Pak Ava Pak Ava Setuju Dengan Kondisi Mobilnya Jadi Hari Ini Deal Alhamdulillah Saya Bayar Mobilnya Transaksinya Sudah Beres Terima Kasih Banyak Om Roni Tawaran Kita Sudah Dikasih Semoga Berkah Barangkali Ada Kata-kata Mau Disampaikan Terima Kasih Om Jidah Terima Kasih Untuk Pak Ava Telah Membeli Mobil Kami Semoga Awet Dan Berkah Dan Sukses Selalu Buat Pak Ava Terima 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 Alhamdulillah saya sudah sampai di rumah Untuk video perburuan unit Honda Jazz IDSI 2004 pesanan Ibu Cita Itu videonya akan tayang setelah video ini Jadi ada video part kedua Dan Alhamdulillah mobil pesanan Pak Ava dari Pati Jawa Tengah sudah sampai juga di rumah Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Ava ini Mitsubishi Mirage tahunnya 2012 Varian Exit Transmisi Matic Itu siapkan dana Rp 85 juta sampai Rp 90 juta Harga mobil bekas itu tidak akan sama rata Ada yang jualnya butuh karena kondisinya banyak PR Ada yang jualnya murah karena butuh uang Dan ada yang jualnya mahal karena kondisinya Jadi harga mobil bekas itu tidak akan sama rata Teman-teman bisa cek harga pasaran mobil bekas itu di aplikasi Yang namanya OLX dan Marketplace Facebook Jadi teman-teman bisa cek harga pasaran mobil bekas di aplikasi kedua tersebut Jadi teman-teman bisa dapat referensi Kemudian dana yang saya ajukan kepada teman-teman sudah Saya siapkan spare untuk perbaikan Artinya mobil bekas itu pasti ada PR Jadi saya siapkan spare untuk perbaikan Contohnya mobil pesanan ibu cita Harganya itu tidak akan yang saya ajukan kepada pemesan Artinya jika yang saya ajukan Rp 75 juta Jika tidak dibereskan PRnya Artinya begitu saja Itu tidak sampai di Rp 75 juta Jadi artinya yang saya ajukan itu sudah Saya siapkan spare untuk perbaikan Jadi sudah terima dibereskan PRnya Berikut beres sampai di salon mobilnya Jadi perhitungannya seperti itu Kemudian saya juga tidak all in Semua ada hitungannya mulai dari jasa saya Dan perbaikan Kemudian harga unit mobilnya Saya akan sampaikan semuanya kepada pemesan Jadi semuanya ada hitungannya Oke terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudha Gani Mobil jika belum Tekan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya Kemudian follow juga Instagram saya Add Yudha Gani Mobil Agar update juga di Instagram Teman-teman bisa tanya-tanya melalui komentar Instagram Atau DM Instagram Misalnya ingin pesan mobil apa Nanti siapkan dana berapa Itu nanti saya akan jawab Silahkan follow Instagram saya Kemudian untuk kontak pemesanan Bisa langsung dilihat kontaknya ada disini Nomor ini hanya ada satu Yang saya pajang di video Youtube Dan di bio Instagram Tidak ada nomor lagi Hanya ada nomor ini saja Hati-hati dalam berbelanja online Nomor ini juga ada Whatsappnya Teman-teman bisa ping saya Nanti saya akan sembalik Agar bisa lihat story Whatsapp saya Oke terima kasih banyak Sampai berjumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton!